Serangan Rusia ke Ukraina makin menggila. Terbaru Rusia dikabarkan membombardir pangkalan militer di sekitar Liv bagian barat Ukraina. Lokasi pangkalan yang menjadi tempat latihan militer berdekatan dengan perbatasan Poladya. Setidaknya 30 rudal ditembakkan ke pangkalan militer Pusat Keamanan dan Perdamaian Internasional IPSC, tempat pelatihan khusus tentara Ukraina untuk misi penjaga perdamaian. Rudal ditembakkan dari pesawat tempur di atas Laut Hitam dan Laut Azov. Serangan ini mengakibatkan 35 orang tewas dan lebih dari 130 orang lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pasukan Rusia disebut makin dekat ke pusat ibu kota Ukraina, Kiev. Kementerian Pertahanan Inggris melaporkan kemarin tentara Moskow sudah berada di jarak 25 km. Kota-kota penting seperti Kharkiv, Mariupol, Nikolaiv, Dnipro, Cherniv dan juga Sumi masih terus di gempur Rusia. Negeri beruang merah tersebut juga melakukan serangan sejak 24 Februari 2022. Sedikitnya 5.000 orang tewas dalam serangan ini dan lebih dari 2,5 juta orang pengungsi. Terima kasih. Terima kasih.